Pendekar rambut emas jilid 19. Tak perlu sungkan, aku relakan semuanya. Koma hanggoda. Demi persahabatan kita. Gurba tertegun, dia tentu saja tak dapat bicara, pangeran dan wancu sama-sama memandangnya, wancu malah tersenyum aneh. Bibir yang indah itu seolah bergerak penuh janji. Gurba berdebar dia hilang akal kesadarannya begitu saja dan tiba-tiba lumpuh menghadapi wancu kelaki-lakiannya mendapat isyarat yang mengodakan sukma. Tentu saja dia tidak bodoh. Dan karena saat itu dia lagi kecewa pada semuanya dan ajakan ini menggelorakan semangatnya tiba-tiba gurba merah mukanya dan tertawa aneh, menyeringai kepada wancu. Pandangan wancu memabokkan raksasa ini dan gurba mengangguk. Dan begitu pangeran muda tertawa dan menggandeng lengannya tiba-tiba, serasa berdiri di meganan indah gurba telah dibawa ke istana pangeran itu. Dan gurba dipenuhi janjinya. Raksasa ini benar-benar mendapatkan kamar wancu. Kamar yang besar dan harum. Dan karena kamar itu adalah kamar wanita dan wancu sehari-harinya tinggal di sini, maka bedak dan wangian. Terhampar di situ, membuat gurba menggigil dan berkali-kali menelan rudah. Dan ketika malam itu dia berada di kamar ini dan gemetar tak karuan, tiba-tiba wancu mengetuk pintunya dan masuk ke dalam. Gurba terbelalak. Wancu mengenakan pakaian tipis, demikian tipis hingga semua yang ada di dalam nampak. Pakaian tidur yang tembus pandang. Jakun gurba seakan meloncat melihat semuanya itu. Dan ketika wancu menutup pintu kamar dan tersenyum kepadanya, wanita itu sudah membungkukan tubuh memperlihatkan belahan dadanya. Maaf, aku ingin bercakap-cakap hanggoda. Kau belum tidur bukan? Ah, tidak. Eh, belum. Aku, aku belum tidur gurba tiba-tiba gugup, seakan orang tolol dan terbelalak memandang wancu yang menghampirinya dengan lenggang memikat. Senyumnya demikian memabokkan dan aduhai. Dan ketika dengan lembut dan halus wanita itu duduk di kursi, maka gurba berdiri dengan muka merah tak karuhan. Hujin, kau, eh, haha, tak diantar suamimu hiihai, suamiku letih, hanggoda. Dia menyuruhku ke sini untuk membicarkan sesuatu. Ia tak akan kemari kita berdua boleh bicara sebebasnya. Tapi, ah, kenapa demikian canggung, hanggoda siau wong ya membebaskan kau berbuat. Segalanya dan ayah anda kaisar pun tak melarangmu di istana ini. Dan wancu mempersilahkan gurba duduk akhirnya menarik napas tersenyum memandang raksasa ini, senyum kagum. Hanggoda, malam ini suamiku ingin aku bercakap-cakap tentang rencana yang belum dijelaskan. Kami berdua kagum padamu, memang hanya kau lah yang dapat melicinkan jalan yang mungkin berbatu. Kita siap berbicara? Gurba menelan ludah, tak dapat menekan depak jantungnya. Tapi karena orang bertanya dia pun mengangguk. Tentu, apa Hujin? Pertama wancu tertawa kecil kau sebut saja namaku begitu saja, hanggoda. Malam ini kita hanya berdua. Tak ada orang lain. Kau boleh panggil aku wancu dan buang sebutan hujin, nyonya, itu. Ahaha, mana bisa? Kenapa tidak? Kita orang-orang sendiri hanggoda, dan aku menginginkan percakapan yang lebih akrab. Santai tapi akrab dan wancu yang tersenyum memandang raksasa ini tiba-tiba memegang lengannya, membuat kegurba berdesir. Hanggoda, kau menginginkan pembicaraan yang akrab bukan? Kau tak menolak permintaanku? Tentu, tapi, tapi. Tak ada tetapi, hanggoda. Kau buang kecanggunganmu itu dan kita bercakap-cakap seperti biasa. Gurba tergetar. Dia melihat wancu menekan lengannya sedikit keras, merasakan jari-jari yang lunak dan lembut itu mengalirkan hawa hangat, meresap dan menembus kerelung hatinya. Tentu saja membuat dia panas dingin dan menggigil tapi ketika wancu tertawa dan dia malu pada diri sendiri. Tiba-tiba gurba menyeringai dan berkejap-kejap. Dan wancu memandangnya dengan senyum manis. Bagaimana, kau setuju hanggoda? Gurba mengangguk kenapa tak bersuara? Eh gurba terkejut haruskah bersuara hujin? Bukankah aku setuju? Nah ini, wancu terkekeh kau masih menyebutku hujin, hanggoda. Ini berarti melanggar permintaanku. Dan ketika gurba semigurat merah dan gugup oleh kata-katanya, tiba-tiba wancu berdiri memperlihatkan bentuk tubuhnya. Gurba semakin tersirap. Hanggoda tak maukah kau menyebutku wancu jelekkah namaku itu? Gurba panas dingin. Tidak, aku, eh haha, aku lupa, hu, eh, cumoy. Aku belum terbiasa memanggilmu, dan wancu yang terkekeh disebut cumoy, adik dindacu, tiba-tiba duduk membusungkan dadanya. Nah begitu. Terima kasih, hanggoda. Sekarang kita akrab dan wancu yang tidak malu lagi menyambar lengan gurba tiba-tiba mendekatkan tubuhnya menarik raksasa itu, sengaja menampakkan belahan dadanya yang semakin membukit penuh. Hanggoda, kau siap membantu kami sepenuh hati bukan? Gurba memejamkan mata, napas rasa sesat. Titik. Tentu. Kenapa begini wancu cemberut? Aku tak mau bicara dengan orang yang memejamkan. Matanya, hanggoda atau, HMM, atau mungkin aku jelek. Gurba terkejut. Wancu telah menarik lengannya. Bibir yang indah itu dikatup, sekan. Orang marah dan gurba yang buru-buru membuka matu dan tertawa gugup, tiba-tiba ganti menyambar lengan itu dan berkata, setengah menggigil dan agak parau. Cumwe siapa bilang kamu jelek justru aku menutup matu karena takut. Aku takut melihat kecantikanmu dan ketika wancu membuka matu dan setengah tersenyum tiba-tiba gurba telah mengangkat lengan yang lembut itu, mencium jarinya Cumwe, kau cantik. Setiap orang pun pasti akan memuji kecantikanmu ini. Benarkah? Tentu, bukankah suamimu juga sering memujimu? Ah, wancu tiba-tiba cemberut kembali jangan sebut-sebut nama orang lain di sini. Hanggoda. Hubungan kita terpasang jarak lagi gurba terbelalak maaf. Tapi, tapi, apa wancu memotong? Sudah ku bilang kita hanya berdua, hanggoda. Tak perlu orang lain disebut-sebut di sini, biarpun dia itu suamiku. Gurba melenggong dan wancu tersenyum manis, tiba-tiba berubah genit dan mengerling tajam. Titik. Hanggoda tak tahukahkah sikap kami? Tak mengertikah perasaanmu tentang semuanya ini? Aku tahu gurba menggigil tapi aku ragu Cumwe, aku tak percaya dan... Baik, cukup kalau begitu. Aku datang memang untuk menghiburmu. Dan wancu yang memang tak sabar, tiba-tiba bangkit dan duduk di pangkuan gurba. Begitu saja hingga gurba tersentak? Kaget bukan main. Dan ketika wancu memutar tubuhnya dan gurba tersengat, tiba-tiba wancu telah memeluk leher raksasa ini sementara buah dadanya yang membukit penuh, nyaris mengenai hidung. Hanggoda, kau benar-benar siap membantu kami, bukan? Gurba merah padam, tak dapat menjawab karena masih terkejut. Eh, kau tak mau membantuku, Hanggoda? Kau menarik janji? Tidak gurba akhirnya gemetar, suaranya hilang timbul aku tak menarik janjiku, Cumwe dan aku siap membantu asal imbalan yang ku terima cukup sepadan. Tentu sepadan wancu tersenyum aneh dan imbalan pertama adalah tubuhku, Hanggoda, suamiku memperkenankan kau memilikinya asal kau membantu kami, dengan sumpah. Dan ketika gurba terbelalak dan gemetar tak karuan, tiba-tiba wancu menunduk dan telah mencium raksasa tinggi besar itu, melumatnya dan menghisap penuh nafsu. Gurba dibuat meremang, karena lumatan wanita ini jauh di atas, kontan terjungkal dan roboh. Tapi ketika raksasa ini menyerang dan menyambar wancu, tiba-tiba wancu mendorong lengannya bersikap menahan. Stop! Nanti dulu. Kau harus berjanji Hanggoda. Kau harus bersumpah. Aku bersumpah gurba tak tahan lagi, langsung berseru aku akan membantu kalian, Cumwe. Dan tak akan mundur kalau belum berhasil. Bagus, kalau begitu sabar sebentar. Kita harus berbicara sedikit dan wancu yang tersenyum melepaskan diri tiba-tiba berdiri di depan gurba, menurunkan sedikit baju atasnya, hingga gurba melotot. Buah dada itu tersembuh lebih jelas, putih dan muntok. Dan ketika gurba mengereng dan siap menubruk buru-buru wanita itu berkata, Hanggoda, tunggu dulu. Janji dan sumpahmu telah aku dengar. Tapi kau tak boleh tinggal di sini, kau keluar tembok besar. Apa gurba terkejut bukan main? Kau mengusirku, Cumwe. Tidak, itu tugasmu sebagai bantuan terhadap kami, Hanggoda. Sebab kalau kau terus di sini, maka usaha kita tak berjalan. Dan wancu secepatnya memberi tahu apa yang dimaksud, tiba-tiba gurba tertegun, karena si Awongya menghendaki dia menyusun barisan, bukan di daerah Tionggoan, melainkan di luar tembok besar sana. Menyuruh raksasa itu menyiapkan pasukan besar untuk kelak dipakai memukul kota raja, menyuruh raksasa itu mengacau dengan suku-suku liar. Suku yang bertebaran di padang rumput dan harus diakumpulkan. Tentu saja kecewa karena harus meninggalkan istana. Atau lebih tepatnya, meninggalkan wancu yang siap memberikan kehangatan ini. Tapi ketika wancu memberi tahukan bahwa persoalan itu dapat diatur dan kepergian gurba juga boleh diundur 1-2 minggu lagi, agar mereka dapat bersenang-senang, tiba-tiba gurba tertawa dan girang bukan main. Bagus, kalau begitu aku setuju, Cumoy. Dan aku akan pergi kalau kepuasan telah ku dapat di sini. Dan kau boleh sewaktu-waktu menjeguhku, Hanggoda. Aku siap memberikan tubuhku kapan saja kau minta. Kau berjanji aku bersumpah. Dan gurba yang tertawa gelak, tiba-tiba menyambar wanita ini. Wancu tersenyum dan telah melepas sisa pakaiannya. Tentu saja ditubruk dan gurba menjadi buas oleh pemberian wanita ini. Mendengar siau wong ya sengaja mengurbankan isternya tersayang karena mengharapkan benar bantuan raksasa itu. Gurbalah yang terkuat di antara semua orang, bahkan di antara kelompok Jitmo Kangow sekalipun. Dan ketika wancu terkekeh dan balas menyambut tubrukan raksasa itu tiba-tiba keduanya telah terguling-guling dan tertawa-tawa di atas lantai. Lantai beralaskan permadani hingga membuat keduanya semakin hangat. Siau wong ya kiranya memberikan kekasih sendiri untuk servis. Gurba dipegang janji agar tunduk di bawah mereka. Dan karena raksasa ini lagi kesepian dan kekecewaan demi kekecewaan menghantam dirinya, maka tak ayah lagi hadiah yang menarik ini merobohkan raksasa itu. Gurba dibuat mabok, wancu menghanyutkan raksasa ini dalam mega mimpi yang indah. Begitu indah dan memabokkan hingga gurba terlena, termina bobok, berjanji macam-macam lagi ketika wancu memintanya. Satu di antaranya adalah menjilat kaki wancu, sebagai tanda setia. Kalau wancu meragukan kesetiaan raksasa ini kelak. Dan ketika wancu berhasil menguasai raksasa tinggi besar itu dan gurba mabok kepayang, maka untuk pertama kalinya dalam sejarah ini gurba mengiakan segala galanya yang diminta wancu titik luar biasa. Tapi itu tidak aneh, gurba lagi dirundung malang, raksasa ini sedang mengalami kekecewaan besar terhadap sumuinya, frustasi. Pada saat ik tepat sekali kekosongannya itu dimasuki wancu. Sejarah lagi-lagi membuktikan kekuatan wanita. Laki-laki sehebat gurba pun roboh dan tunduk di bawah pengaruh kecantikan. Begitu hebatnya, sehingga gurba seakan kehilang akal sehatnya. Hilang kontrol dirinya oleh pengaruh wancu. Kecantikan dan kehangatan tubuhnya. Dan ketika semalam itu gurba dibuat tergila-gila oleh wancu maka semua janji dan sumpah raksasa ini telah dipegang wancu titik. Dan itu berlanjut berhari-hari, wancu memberi kepuasan penuh pada raksasa itu. Gurba berenang sepuas-puasnya dalam adu berahi. Semakin terikat dan jatuh hati pada wanita itu. Dan ketika dua minggu penuh raksasa itu menikmati surga dunia dan wancu menservisnya luar dalam, mendadak dia terengah-engah mendekap wanita ini, menyatakan dia ingin memiliki wancu, memperistrinya dan merebutnya dari pangeran muda. Hal yang mengejutkan wancu karena di luar perhitungannya. Tapi ketika mereka bersitegang dan wancu tentu saja menolak, tiba-tiba pangeran muda muncul. Maaf, tak perlu bertengkar, wancu, apa yang diminta hanggoda memang tidak berlebihan titik aku sedia menyerahkan dirimu pada gurba. Apa, kau tak mencintaiku lagi, kanda wancu terkejut. Tidak, aku masih mencintaimu. Tapi kalau gurba hendak memperistrimu tentu saja aku harus mengalah dan mengedip memberi isyarat pangeran ini memainkan sandiwaranya. Cumoy, apa yang diminta gurba memang selayaknya. Tapi kalau dia ingin memilikimu, maka janji untuk menduduki jabatan wakil kaisar harus dicabut. Bagaimana menurut yang bersangkutan sendiri? Gurba terbelalak. Sebenarnya dia terkejut melihat pangeran muda muncul, berdebar karena pangeran itu mendengar pembicaraannya. Siap menghantam pangeran itu kalau marah dan akan membawa wancu dengan paksa. Betapapun kekecewaannya terhadap sumoynya telah terobati dan dia tergila-gila pada wancu yang cantik ini, yang pandai menservis. Satu permainan cinta yang seumur hidup baru kali itu dia alami. Permainan cinta yang syur dan memabokan. Tapi melihat pangeran itu tertawa dan justru mengabulkan keinginannya asal dia mengganti dengan jabatan wakil kaisar yang pernah dijanjikan pangeran itu, tiba-tiba gurba menyeringai menganggukan kepalanya boleh, aku siap mengorbankan kedudukan itu pangeran, asal wancu ikut aku dan kau berikan padaku. Kau tak menyesal. Tidak, aku dapat memperoleh kedudukan yang sama di suku bangsaku. Aku akan menjadi pemimpin di sana dan wancu kuangkat sebagai permaisuri. Ha, ha, bagus kalau begitu. Hanggoda. Di antara kita sekarang tak ada masalah. Teruskan bersenang-senang kalian pangeran muda menutup pintu kamar, keluar dan kembali diam-diam melempar sebuah isyarat pada kekasihnya. Gurba tak tahu betapa diam-diam muka pangeran muda merah padam. Giginya berkerot. Dan ketika hari itu kembali wancu melayani raksasa ini dan gurba lebih bebas karena wancu dianggap sudah menjadi miliknya maka hari itu gurba bersenang-senang. Tapi gurba harus menepati janji. Dia cukup lama tinggal di istana, dua minggu. Tak boleh lebih lama lagi karena harus mulai bergerak. Mulai bekerja mengumpulkan suku-suku liar di luar tembok besar. Dan ketika hari itu untuk terakhir kalinya dia memuaskan senang-senangnya pada wancu dan wancu kelelahan maka gurba berangkat meninggalkan gedung pangeran muda. Raksasa ini berseri-seri. Tak diingatnya sekarang perihal semuanya itu. Bayangan di kelopak matanya hanyalah wancu. Wancu dan wancu melulu. Dewi yang membuat dia jatuh bangun itu. Wanita yang membuat dia tergila-gila, mabok dan entah apa lagi yang membuat raksasa itu seakan melayang di surga. Kaki bergerak ringan sementara mulut tersenyum-senyum. Dan ketika dia meninggalkan tempat itu, sementara wancu menemui kekasihnya maka wancu terbelalak menuntut jawaban. Kanda, apa artinya semua ini? Kenapa kau berjanji menyerahkan diriku pada raksasa itu? Pangeran muda bangkit berkerot gigi jangan salah paham, apa yang kujanjikan hanyalah sebuah siasat, wancu. Masa kau begitu percaya dan mengira aku bersungguh-sungguh? Jadi maksudmu, aku sekedar menyenangkan hatinya. Tapi, tentu saja janji itu tak akanku tepati. Dan aku juga tak sudi menjadi istrinya raksasa itu kasar dan hitam. Ya, dan aku pun tak rela menyerahkan dirimu, wancu. Siapa tak panas melihat kekasih? Bermain cinta. Kalau bukan karena cita-cita tentu sudah kubunuh raksasa itu. Aku tak kuat menahan cemburu. Kalau begitu kenapakah serahkan aku HMM Pangeran Muda menyambar? Kekasihnya adakah jalan lain yang dapat ku tempuh? Wancu. Adakah care lain untuk menundukan raksasa itu? Wancu terisak tapi aku muak, kanda. Aku bosan dan mulai takut. Tapi ini demi perjuangan kita. Kita sama berkorban demi cita-cita. Ya, aku tahu. Tapi, ahaha, Wancu menangis, sebenarnya berat melakukan itu dan dipeluk kekasihnya. Dan ketika pangeran muda mengusap rambutnya dan membimbingnya ke tempat tidur maka pangeran ini berkata menggigil. Wancu, apa yang tidak disenangi terpaksa harus kita lakukan di saat-saat begini. Kita tak memiliki jalan lain. Raksasa itu amat kita butuhkan. Bukankah Saimueng dan teman-temannya tak mungkin menundukkan suku-suku liar di luar pedalaman sana? Bukankah hanya raksasa itu satu-satunya orang yang dapat mengumpulkan mereka dan menyerang kemari? Tabahkan hatimu, kekasihku. Bukankah seorang yang menderita tapi aku pun juga. Tapi perjuangan di atas segala galanya, kita harus berkorban apa saja. Wancu tak menjawab, menyembunyikan mukanya di dada Seng Pangeran dan terisak-isak. Halaman 18 silang. Halaman 19 silang. Metu demi cintaku padamu, masihkah kau sanksikan dan membuat hatiku sakit? Ah, maaf aku tak bermaksud menyinggung perasaanmu, Cumoy. Kalau aku demikian tolol biarlah kau pukul aku plak-plak. Pangeran muda tiba-tiba menggerakkan tangan kekasihnya, menampar dua pipinya di kiri-kanan. Dan ketika Wancu terkejut dan menarik lengannya maka Pangeran ini menyeringat dengan metu berkejap-kejap. Puas? Kau boleh pukul aku lagi, Cumoy? Boleh. Tambah kalau kurang. Tidak Wancu mengeluh. Kenapa demikian sinting, Kanda? Aku tak ingin menyakitimu. Cinta kita untuk membahagiakan, bukan menyakitkan dan ketik Pangeran muda tertawa dan meraih kekasihnya maka Wancu sudah mengusap pipi Pangeran ini. Kanda, siapa suruh kau lakukan itu? Setan. Setan. Ya, setan. Kau heran Pangeran itu geli, aku rasanya kesetanan melihat kau melayani raksasa itu, Cumoy. Kalau tidak melihat jangka perjuangan kita tentu Sai Moeng dan teman-temannya sudah kusurup membunuh Gurba. Ah, sudah lah. Percakapan kita selesai. Kita tunggu saja hasilnya dan lihat bagaimana sepak terjang raksasa itu. Wancu menarik da pas. Terbayang liakan Gurba, raksasa Lihei bertubuh tinggi besar itu, bergidik dan ngeri hatinya kalau teringat keganasan Gurba bermain cinta. Raksasa itu seperti nolarang kelaparan, kalau bukan ia yang melayani mungkin wanita lain sudah mati lemas. Gurba terlalu kuat, ia harus mengakui itu. Tapi karena cintanya hanya untuk Siowong ya seorang dan apa yang ia lakukan adalah atas anjuan kekasihnya itu maka wanita ini, menghela nafas dengan pandangan redup. Aneh mereka ini, saling mencinta tapi mengorbankan seorang di antara mereka. Siowong ya, menyuruh dia melayani Gurba. Padahal dulu masing-masing pihak sama berjanji bahwa mereka hanya untuk yang lain. Sekarang kekasihnya menyuruh dia melayani Gurba. Demi perjuangan. Demi cita-cita yang telah mereka putuskan bersama. Dan karena perjuangan memang membutuhkan pengorbanan maka jadilah dia tumbal yang paling berat. Beginikah jalan menuju cita-cita? Wan Chu terisak. Sebenarnya, membersit khawatiran di hatinya. Dia takut apa yang dia lakukan itu kelak mengganggu hubungan mereka. Tapi Siowong ya meyakinkan hatinya, menyatakan cintanya dan justru menghargai besar pengorbannya ini, berkali-kali menyatakan isi batinya dan tak mungkin meninggalkan Wan Chu. Dan karena kekasihnya ini benar-benar menunjukkan cintanya dan sampai saat itu tak ada tanda-tanda mencurigakan yang dapat membuat dia emas. Akhirnya Wan Chu menekan kekhawatiran sendiri dan tidak bertanya ini itu. Dan pangeran muda memeluknya. Ada apa, Chu Boy? Kenapa menesah? Tak apa-apa. Aku hanya menekan kekhawatiranku, Kanda. Aku sedikit cemas. Tentang apa? Tentang-tentang kegagalan gurba, Wan Chu. Berbohong. Ah, tak mungkin pangeran muda salah tangkap. Raksasa itu tak mungkin gagal menyatukan suku-suku liar di sana, Chu Moy. Dia sudah dikenal dan ditakuti bangsa nomad, suku perantau. Mudah-mudahan, dan ketika Wan Chu direbahkan dan kembali kekasihnya mencium tiba-tiba pangeran ini berbisik. Chu Moy, kita menghadapi Bunda Aslir? Wan Chu menggeleng. Tidak, aku lelah, Kanda. Kau sendiri sajalah yang ke sana, kau tak ikut. Aku ingin beristirahat, aku lelah. Baiklah, kalau begitu nanti kita bertemu lagi. Dan Seng pangeran yang mencium keningkasihnya ini dengan lembut akhirnya meninggalkan Wan Chu menutup pintu kamar, menuju ke sebuah kamar lain di kompleks istana sebelah utara. Agak jauh dari tempat itu. Dan ketika seorang wanita cantik setengah tua menyambut pangeran ini, maka pertanyaan pertama adalah kata-kata singkat yang dingin tapi lembut. Kau berhasil, anak pangeran. Pangeran muda menjatuhkan diri berlutut. Berhasil, tapi, pangeran ini tak meneruskan kata-katanya, memandang dua dayang di samping wanita setengah umur itu, ibunya, Ibunda Aslir. Dan ketika wanita itu maklum dan mengangguk mengangkat lengannya, maka dua orang dayang ini diusir. Kalian pergilah, aku tak butuh bantuan kalian. Dua orang dayang itu pergi. Pangeran muda maju mendekat, dan ketika ibunya bertanya lagi dan dia mengangguk, maka pangeran ini menjawab lirih. Aku berhasil, tapi belum semuanya ibu. Raksasa itu telah ditundukan Wan Chu dan sekarang memulai tugasnya. Bagus, dan dia di mana sekarang kekasihmu itu beristirahat, dia lelah. Kau sendiri ya. Kalau begitu teruskan rencana itu, pangeran. Bujuk dan pakai siapa saja yang dapat dipergunakan untuk berhasilnya cita-cita. Tapi, pangeran ini ragu, ada sedikit. Perubahan ibu. Raksasa itu jatuh cinta pada Wan Chu apa maksudmu? Dia menginginkan Wan Chu sebagai istrinya. Dia rela mengorbankan kedudukan itu asal Wan Chu di peristeri. Ibu nda selir tertegun. Apa jawabmu? Tentu saja aku menolak, ibu. Tapi di luar aku menyanggupi. Raksasa itu kurang ajar sekali, sudah diberi hati masih merogoh jantung. Hektometer, kau salah, seng ibu tiba-tiba menegur. Apa yang diminta seharusnya kau berikan saja, anak pangeran. Tak perlu gusar karena raksasa itu terlampau berbahaya. Maksud ibu hendak memberikan Wan Chu sebagai istrinya? Kenapa tidak? Masih banyak wanita cantik lainnya di sini, pangeran. Kau dapat memperolehnya kapan kau suka. Tidak, aku tak dapat. Aku mencintai Wan Chu, ibu. Aku tak akan melepaskan kekasihku itu sebagai milik orang lain. Tapi dia tak setia. Dia telah main gila dengan orang lain. Pangeran muda terkejut. Ibu melihat sendiri? Apa maksud ibu? Hektometer, tolol sekali. Kau telah melihat kekasihmu itu melayani gurba, pangeran. Apakah ini bukan kesetiaan yang perlu diragukan? Kau tak perlu bertanya pada ibumu, kau telah lihat dan buktikan sendiri perbuatan kekasihmu itu. Tapi itu atas suruhan kita. Ibu yang memberi saran dan menyuruhku berbuat begitu. Benar, tapi wanita baik-baik tak akan mau diperintah begitu, pangeran. Apalah yang dilakukan Wan Chu menunjukkan wataknya yang tidak dapat dipercaya. Pangeran ini tertegun. Tapi, tapi apa? Kau mau mengganduli wanita maam begitu sang ibu mengejek? Lihat saja pertama kalinya, An Ku. Lihat dan buktikan saja ketika dia mau mengkhianati suaminya, Kung Hodu. Bukankah wanita macam begini sesungguhnya tak berharga mendapat cintamu? Dia wanita murahan, anak pangeran. Tak perlu berat melepasnya kalau raksasa itu menginginkannya sebagai istri. Malah kebetulan, kau dapat bebas dan tak ada resiko untuk kelak dikhianati kekasihmu itu bila terpikat orang lain. Pangeran muda pucat. Ibu, ini, ini jalan pikiran yang tidak keruan. Hektometer, tidak keruan bagaimana? Kau dapat membuktikannya? Pangeran ini menelan ludah, terbelalak memandang bunya. Tentu saja, bulankah ini semua adalah atas hasil bujukanku? Bukankah aku yang menyuruh dia berbuat begini atau begitu? Dan apa yang dilakukan wancu justru menunjukkan cintanya, ibu. Dia tak mungkin mengkhianati aku dan berbalik membantu orang lain. Kau bodoh, justru bujukanmu itu merupakan uji coba, pangeran. Kalau wancu wanita teguh iman tentu dia menolak. Dan kau boleh tergila-gila pada wanita macam begini. Tapi apa nyatanya? Dia terbujuk, anakku. Dia roboh dan menerima bujukanmu karena imannya lemah. Itu menunjukkan wanita model apa kekasihmu itu. Pangeran muda tertegun. Tapi, dia, bingung. Tapi apalagi seng ibu menukas. Kau boleh, renungkan kata-kata ibu, anakku. Bagai ku tak perlu memberatkan wanita macam begitu. Perjuangan kita adalah perjuangan besar. Tak seharusnya urusan pribadi yang sepele begini kau pikirkan dengan jantung digerogoti cinta. Kau dapat mencari penggantinya pangeran muda menggigil. Kau tak dapat menerimanya. Pangeran ini serasa tercekik. Tapi ketika seng ibu bertanya kembali dan dia mengangguk akhirnya pangeran ini berkata, Serak. Ibu, apa yang kau katakan agak berlawanan dengan isi hatiku. Aku belum dapat menerimanya begitu saja. Sebaiknya aku berpikir. Berpikir apalagi? Bukankah semuanya nyata dan gembelang? Tapi perbuatan wancu adalah atas suruhan kita, ibu. Masa kita menuduhnya demikian keji. Hektometer, kau bodoh. Kau tak dapat berpikir mana benar mana tidak, pangeran. Kalau begitu kau akan selalu bimbang dan tak dapat mengambil putusan. Jadi maksud ibu. Seperti yang ku katakan tadi. Berikan kelak kekasihmu itu pada raksasa tartar itu. Itu suatu kebetulan. Kau dapat melepaskan diri dari wanita yang tak punya iman dan ketika pangeran ini terbelalak dan terhoyung memandang ibunya. Maka ibunya sudah berkata, bangkit berdiri, pangeran, hidup hanya sekali. Tak ada manusia di dunia ini yang dapat hidup dua kali. Kita sedang memperjuangkan cita-cita yang lebih besar. Kedudukan putra mahkota harus kau rebut dan kelakau menjadi kaisar. Kesempatan emas ini hanya sekali juga bagi kita. Raksasa itu tenaga yang dapat diandalkan kalau kita gagal gara-gara persoalan perempuan. Sungguh penyesalan akan menghantui hidupmu selama hidup. Kekasihmu itu tak perlu diberatkan, kau dapat mencari lain dan banyak penggantinya. Tidakkah kau lihat ancaman kegagalan kalau raksasa itu kau hianati? Ingat, ibu lebih banyak mengenyam pahit getir kehidupan, anakku. Apa yang ibu katakan adalah berdasar pengalaman yang telah ibu alami. Hidup sekali haruslah sukses, singkirkan kesengsaraan dan penderitaan sejauh mungkin. Kau mengerti pangeran ini tak menjawab. Kalau begitu renungkanlah. Ibu tak mau kau gagal. Dan ibu deselir yang menepuk putranya dengan macu bersinar lalu menyuruh pangeran itu beristirahat, disambut anggukan lemah. Pangeran muda yang tak dapat berkata-kata lagi. Dan ketika pangeran itu pergi dan ibu deselir menepuk tangannya maka dua orang dayang yang tadi diusir sudah muncul kembali di pintu. Awasi pangeran muda, lihat kemana dia. Pergi. Dua dayang itu mengangguk. Mereka mengintil. Di belakang, jarak cukup jauh. Tapi ketika sing pangeran kembali ke kamarnya sendiri dan mereka melapor kepada ibu deselir maka wanita ini mengangguk dan tersenyum puas, menyuruh dayang itu keluar lagi dan dia duduk di kursinya. Dan begitu pintu ditutup dan wanita ini melamun jauh ke belakang tiba, tiba semua gambaran masa lalu muncul di benaknya dan terbayanglah peristiwa itu. Di sebuah gubuk reyot, empat puluh tahun yang lalu. Tiga orang miskin tinggal di tempat ini, Sien Nyo dan ayah serta ibu angkatnya, bertiga menjadi buruh tani milik Cuon Tanah Pintoya, Cuon Pin. Bertiga hidup dalam keadaan melarat dan banyak hutang. Jun Lope, ayah angkat Sien Nyo dan istrinya mulai sering sakit-sakitan. Mereka suami istri itu sebenarnya belum berumur lima puluh tahunan, baru empat puluh enam mereka. Seolah sudah menjadi kakek nenek yang tapi begitu tua. Tubuh mereka kurus, metu cekung dan tulang pipi menonjol. Jelas keadaan orang kurang makan dengan kondisi menyedihkan. Dan Sien Nyo yang ikut dua suami istri ini sebagai anak angkat karena Jun Lope tak mempunyai turunan sudah tinggal bersama orang tua angkatnya lima belas tahun. Waktu yang cukup lama, dan tragedi itu menimpa mereka hari itu. Jun Lope seminggu tak dapat masuk. Panen di sawah ditinggalkan, kakek ini batuk-batuk dan semalam muntah darah. Istrinya otomatis menjaga suami dan tidak dapat bekerja pula di tempat pin loya. Sien Nyo, gadis enam belas tahun yang bertubuh sehat diminta pula menjaga ayahnya, membantu ibu angkatnya. Tapi ketika batuk Jun Lope kian menghebat dan seng istri menangis tiba-tiba Jun Fopek roboh terguling muntah darah. Huak! Sien Nyo jijik. Ibu angkatnya sudah menggereng. Gereng melihat keadaan seng suami, membangunkan suaminya dan menyuruh Senin Nyo mengambil air panas. Semalam telah disiapkan dan berkali-kali meringankan penderitaan suaminya dengan menggosokkan air panas itu di dada Jan Lope menaruh air panas di dalam botol. Tapi ketika Jun Jopek batuk, batuk dan tetap kesakitan. Maka seng istri menjadi bingung dan menangis tak keruan. Obat! Suamiku, kau perlu obat. Kita harus mencari. Ya, Jun Lope mengangguk lemah. Tapi di mana kita mencarinya, istiriku? Aku merasa dadaku panas, nyeri dan panas sekali UGH Jun Lope batuk. Batuk kembali muntahkan darah dan Sien Nymar mendapat giliran membersihkan darah di lantai tanah itu, hampir muntah dan melakukan pekerjaannya sambil meram, ikut menangis. Dan ketika Jun Lope terengah-engah dan dibaringkan kembali maka istri kakek ini mengguguk. Suamiku, kita harus ke Tabib Chang. Kita harus meminta obat pada Tabib itu. Ya, tapi kita harus membelinya, istriku, bukan memintanya. Padahal kita tak punya uang. Bagaimana kalau kita hutang lagi pada Pin? Lya? Kau gila? Hutang kita sudah bertumpuk, aku. Tak berani. Tapi kau harus disembuhkan, suamiku. Kau tak boleh menderita dan harus minum obat. Seng istri menangis lagi, pucat dan merah matanya karena semalam terus menangis, bingung dan tak keruan rasanya karena cobaan itu terlampau berat. Seminggu ini suaminya tak diobati kecuali minum akar-akaran. Tradisional, butuh obat yang lebih manjur tapi tak punya uang. Hutang mereka pada pintu ya sudah seribu tel, bersama bunga. Sukar melunasi hutang yang menggunduk itu, tapi ketika wanita ini teringat gelalang dipundip-pundi hitam dan nyaris terpekek tiba-tiba istri Jun Lopek ini melompat. Suamiku, kita masih punya gelang. Gelang itu kita jual. Jun Lop terkejut. Istrinya telah membuka sebuah pundip-pundi hitam dengan tangan gemetar, merasa dewa penolong seolah menyelamatkan mereka. Dan ketika dengan tangan menggigil dan muka gembira istrinya itu membawa gelang itu ke mukanya maka istrinya ini telah bicara, Suamiku, kita tak perlu hutang pada pin loya. Kita dapat menukarkan ini pada Tabib Chang. Ah Seng suami terkejut. Itu gelang pernikahan kita, istriku. Masa hendak dijual dan ditukar rebat? Aku tak peduli. Ini pun pemberianmu dulu. Kini hendakku bawa ke Tabib Chang dan biarku tukar dengan kesembuhanmu. Aku lebih berat dirimu daripada gelang ini. Tidak Seng suami terbelalak, menggeleng keras. Gelang itu gelang keramat, istriku. Tak boleh dijual karena merupakan benda pusaka. Tapi kau sakit, kau perlu obat. Ya, tapi jangan menjual gelang itu, istriku. Masih ada jalan lain selain menjual gelang. Apa itu Jun Lopek bingung? Dia pun tak dapat menjawab ketika istrinya bertanya, Jalan apa yang disebut sebagai jalan lain itu? Dan ketika dia batuk-batuk dan tak dapat menjawab tiba-tiba istrinya merubruk menangis terseduh-seduh. Suamiku, jalan lain tak ada, kecuali hutang. Bagaimana kalau aku meminjam uang lagi pada Pinlo ya? Kakek ini gemetar. Tak mungkin diberi, istriku. Hutang kita sudah terlalu tinggi. Minggu lalu pun belum kita bayar. Tapi Seng istri terbelalak, mengangkat mukanya. Gelang ini dapat dijadikan jaminan, suamiku. Kutunjukkan benda ini agar Pinlo ya mau memberi. Kau hendak menggadaikannya kalau tak boleh dijual. Ah! Dan Jun Lopek yang batuk-batuk tak dapat menjawab tiba-tiba mengeluh dan mendekap dadanya, kembali muntah darah dan keadaan benar-benar gawat. Kakek ini pucat palsi, habis tenaganya oleh batuk yang mengebu. Dan ketika Seng istri menangis dan menolong suaminya maka Sien Nyo yang saat itu berdiri di tengah pintu memandang terbelalak. Sien Nyo, bantu ayanmu. Angkat tubuhnya. Sien Nima menggigil. Dia saat itu melotot memandang gelang, baru kali itu mengetahui ibu angkatnya memiliki perhiasan berharga ini. Tak kurang dari seribu tel. Tapi ketika ibunya berseru dan menanggil namanya segera gadis ini tertatih-tatih menghampiri Seng ayah, berjengkat dan kembali jijik memandang darah yang kotor. Ayahnya batuk-batuk dan keadaan berbahaya, dia disuruh membantu ayahnya dan membersihkan darah di lantai. Dan ketika Jun Lopek terengah dan istrinya menangis maka wanita ini menyuruh Sien Nimar menjaga suaminya. Suamiku, aku harus kepin loya. Biar kui minta uang untuk ke Tabib Chong. Jun Lopek mengangkuk gemetar. Dia tak dapat menjawab, itulah satu-satunya jalan untuk menyelamaikan nyawanya. Tapi ketika Seng istri berangkat dan Sien Nio bangkit berdiri tiba-tiba gadis ini berseru. Ibu, Turgu dan Sien Nio yang mengejar ibunya membuat ibunya berhenti tiba-tiba mengajukan usul, Ibu, bagaimana kalau aku saja yang pergi ke tempat pintu ya? Biar ku mintakan uang itu, kau dapat menjaga ayah sementara aku kesana. Isteri Jun Lopek tertegun. Sebenarnya, dia setuju mendengar ini. Betapapun dia lebih baik di rumah karena tempat tinggal pin loya cukup jauh, mereka tinggal di pinggiran. Dan ketika Sien Nio bertanya lagi dan dia tak curiga sedikit pun juga akhirnya wanita tua ini menyerahkan miliknya dan mengangguk pada anak angkatnya itu. Baiklah, kau bawa Nio-Nio. Tapi hati-hati, ini satu-satunya barang berharga kami yang tidak ada duanya. Sien Nio menyambut girang. Dia cepat menerima gelang itu, menemangnya dan menggengamnya di tangan. Dan begitu Seng Ibu menyuruh dia berangkat gadis itu menggerakkan kakinya ke rumah pin loya. Tapi Sien Nio tidak menyerahkan barang berharga itu, menghadap pin loya dan minta begitu saja, hutang tanpa jaminan, pin loya marah-marah dan tentu saja tidak memberikan uangnya. Sien Nio bingung. Dan ketika gadis itu menangis dan gagal diusir keluar tiba-tiba hok centeng, tukang pukul hek, muncul. Ada apa? Kenapa gadis ini, lea? Pin loya marah-marah. Dia datang minta pinjaman, padahal hutang yang dulu belum lunas. Mana mungkin itu? Lempar dia. Tendang dan suruh dia keluar. Hok centeng atau hok, kau su terbelalak, dia anak perempuan Jun Jopek, bukan? Benar. Berapa dia mau pinjam? Pin loya melotot. Hok kau su, apa maumu hok kau su menyeringai, tersenyum lebar. Tidak apa-apa, loya. Tapi, tukang pukul ini menghampiri Sien Nio, mengawasi wajahnya. Dan ketika dia mengangguk-angguk dan menghadap majikannya tukang pukul ini kembali bertanya, loya, berapa dia minta? Dua ratus tel, sungguh gila untuk apa? Katanya untuk membeli obat, siapa yang sakit? Pin, lia mengebrak meja. Hok kau su, ada apa kau tanya-tanya? Usir saja bocah ini, bilang tak ada uang. Habis perkara tukang pukul itu mengangguk. Dia tertawa menyeret Sien Nio, dibawa keluar dan menyeringai aneh. Sien Nio menangis dan ketakutan. Tapi ketika tukang pukul itu membawa Sien Nio ke belakang rumah dan berhenti di situ tiba-tiba hok kau su ini bertanya halus. Sien Nio, untuk apa uang sebegitu banyak? Benarkah untuk mencari obat? Siapa yang sakit? Sien Nio gemetar. Ayah, hok kau su. Ayah batuk-batuk dan seminggu ini tak dapat bekerja lah muntah darah. Kau perlu uang. Tentu saja. Berapa? Dua ratus tel. Sien Nio mengangguk. Sebenarnya ibu angakatnya tak memberitahu jumlahnya, menyuruh dia mengira-ngira saja dengan jaminan gelang itu asal cukup membeli obat. Dan hok kau su yang menyeringai memandang gadis ini tiba-tiba menangkap pundaknya. Kau punya jaminan apa titik? Sien Nio terkejut. Tidak. Tidak ada dia mengira hok kau su mengetahui gelangnya, cepat meronta dan melepaskan diri. Hok kau su yang tertawa menangkap kembali itu tiba-tiba mendengus. Sien Nio, pinjam tanpa tanggungan adalah tidak mungkin. Ayah ibumu tak punya jaminan, mana bisa mencari hutang? Apalagi dua ratus tel, jumlah itu tidak sedikit. Kalau kau mau menjaminkan dirimu biarlah ku bantu kau mencari uang. Setuju. Sien Nio terbelalak. Apa maksudmu, hok kau su? Hehehe, maksudnya jelas. Sien Nio, kalau kau mau melayani aku dan bersikap manis padaku aku dapat memberimu dua ratus tel itu. Setuju. Sien Nimar mengangguk. Dia mengira kata milayani itu bermaksud melayani hok kau su dalam arti menyiapkan makan minumnya, mencuci pakaiannya. Atau apa saja yang berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari. Tentu saja girang dan menganggap penteng. Gelang berarti dapat dia miliki dan dua ratus tel dapat diperolehnya juga dengan mudah. Begitu gampang. Dan Sien Nio yang mengangguk berseri dengan matu berkejap tiba-tiba bertanya. Boleh, tapi berapa lama aku melayani mau, hok kau su? Asal tidak tahunan aku tentu mau. Habah, tak perlu tahunan, anak manis. Dua bulan pun cukup. Kau tahu? Hok kau su tertawa bergelak, matanya berkilat, dan begitu aneh memandang gadis remaja ini, bersinar-sinar dan membuat seng remaja tertegun. Tapi ketika hok kau su menyatakan dua bulan saja dan waktu bagi Sien Nio dapat ditolerir tiba-tiba Sien Nio mengangguk dan tersenyum gembira. Baiklah, aku mau. Tapi mana sekarang uangmu? Itu. Hak kak kau su hampir berjingkrak. Dia terbahak. Mengejutkan gadis remaja ini, melompat dan menghilang sejenak entah kemana, menyuruh Sien Nio menunggu. Dan ketika sekejap kemudian centeng itu muncul kembali dan sebuah pundi-pundi terbawa di tangan kanannya maka tukang pukul ini tertawa melonjakan kakinya. Sien Nio, ini uang itu. Kau boleh hitung isinya. Sien Nio terbelalak. Dia sudah menerima pundi-pundi itu, menghitung uangnya benar 200 tel, tak lebih tak kurang. Tentu saja girang dan mengucap terima kasih, ingin berlalu dan segera pergi dari tempat itu. Tapi ketika hak kau su tertawa aneh dan menyambar lengannya mendadak centeng ini menyeringai membentak perlahan. Sien Nio, tunggu dulu. Kau belum berjanji kapan kau mulai melayani aku. Ah! Sien Nio terkejut. Kapan saja aku siap melayaninya, kau su. Kau mau kapan? Weh, kau menantang? Kalau begitu nanti malam tukang pukul itu tertawa bergelak, air liurnya menetes dua kali membuat Sien Nio mengerutkan kening, dan ketika Sien Nio dilepas dan disambar pipinya tiba-tiba kau su mendaratkan ciumannya dua kali. Nio-Nio, kau boleh layani aku nanti malam. Kutunggu di tengah sawah. Sien Nio terkejut. Di tengah sawah dia tak mengerti, agak takut juga melihat centeng itu. Apa yang harus kukerjakan di sana, kau su? Bukankah pekerjaan ada di rumahmu? Haha, di tengah sawah pun banyak pekerjaannya, Sien Nio. Pokoknya ke sana saja kau malam nanti. Kebetulan malam ini aku bertugas jaga, di gubuk itu kau tahu, bukan? Ya, Sien Nio agak was-was, teringat gubuk di tengah sawah Milk Pinloya itu. Gubuk yang biasa dipakai penjaga cuan tanah ini untuk menjaga sawahnya dari pencurian, padi dan gandum banyak tersebar di situ. Tapi teringat dia takut sendirian berjalan di malam hari tiba-tiba Sien Nio menggigilok kau su, kenapa malam hari? Aku takut. Ah, tak perlu takut, centeng itu membujuk. Aku akan menunggumu di tepi sawah, Nio-Nio. Setelah itu kita berangkat bersama ke tengah. Begitu? Sien Nio mengangguk. Kalau begini terang dia tidak takut, ditemani hok kau su. Dan ketika tukang pukul itu kembali tertawa dan menyuruhnya pergi akhirnya Sien Nio membawa uang itu dengan sedikit pun tidak berpasangka buruk. Dan inilah celakanya. Gadis remja itu terlalu hijau. Menganggap demikian mudah mencari duit. Tinggal berjanji dan dapatlah uang itu. 200 tel di tangan sementara gelang juga tidak sampai hilang. Dia dapat memiliki benda itu dan tugasnya berjalan demikian mulus. Dan ketika uang itu dia serahkan pada ibu angkatnya sejumlah 100 tel. Sementara yang 100 tel lagi dia sembunyikan dari ibunya. Maka tanpa berpasangka buruk pula Tabib Chang mengobati suaminya. Tapi celaka. Tabib Chang berkerut kening. Dewa penolong itu menyatakan terlambat, tak mungkin menolong Jun Lopek yang dianggap kadaluarsa. Istri Jun Lopek hampir pingsan, pucat mendengar keterangan Tabib ini, seolah ultimatum seorang hakim. Tapi Coang Singshe, Tabib Chang, yang memberi hiburan dengan sebungkus obat memberitahukan sesuatu. Jangan terlampau cemas. Suamimu memang parah, ibu tua. Tapi ku harap sebungkus obat ini dapat memperpanjang umurnya barang seminggu. Kau rebuslah jadikan tujuh bagian dan minum setiap bagian pada setiap hari. Berdoalah agar Tuhan menyelamatkan suamimu. Istri Jun Lopek meratap tak keruan. Tabib Chang adalah satu-satunya tabib yang paling diandalkan. Obatnya manjur dan banyak yang tertolong. Tapi kalau sekarang artinya itu hanya dapat menghibur dengan kata-kata itu dan nyawa suaminya hanya dapat diperpanjang tujuh hari lagi. Tak ayal wanita tua ini terhuyung dan bercat menerima obat. Dan saat itu tiba-tiba dia pun batuk pula, tanpa sengaja melontakan darah dan mengenai pakaian si tabib. Chang Singshe terkejut dan membelalakan mata. Dan ketika wanita itu terguling dan roboh sambil menangis maka tabib ini menolong dengan kening semakin berkerut. Kau pun terkena. Kau juga sakit. Istri Jun Lopek menangis mengguguk. Dia terseduh-seduh di samping suaminya, dua-duanya sama terkena penyakit yang serupa. Barangkali TBC. Dan ketika Chuan Chang menolong dan membangunkan wanita tua itu maka Chang Singshe mengambil obat lagi khusus untuk wanita tua ini. Kau ada uang. Ini 25 tel. Kalau ingin hidup panjang harap berikan padaku 25 tel lagi. Aturannya pun sama, kau belum terlambat karena baru pada stadium pertama. Wanita tua ini terseduh. Dia mengeluarkan lagi 25 tel, untung 100 tel itu dibawanya semua. Tapi ketika dia pulang dan malam itu kedinginan membawa seng suami tiba-tiba Sien Nio yang dipanggil berkali-kali tak tampak. Nio Nio, tolong ibumu. Di mana kau? Tak ada jawaban. Sien Nio tak menyahut dan tak ada di rumah, tentu saja heran ibu angkatnya. Wanita tua itu batuk-batuk dan kembali muntahkan darah. Penyakit sudah menular padanya. Dan ketika seng suami juga batuk-batuk dan mengeluh menahan sakit. Akhirnya wanita ini menangis tak berdaya di antara marah dan khawatir. Dia terpaksa melupakan anak angkatnya, mengurus suami dan diri sendiri. Cepat merebus obat dan berkali-kali terhuyung harus menopang tubuh. Dada sesak dan muka pucat. Dan, ketika malam itu terpaksa dia harus bekerja sendirian dan dua suami istri sama batuk-batuk. Maka penderitaan Jun Lopek dan istrinya benar-benar menyedihkan. Kemana Sien Niyo? Tentu saja menemui Hokkausu titik. Malam itu gadis ini menunggu ibunya. Tapi karena rumah Tabib Chang cukup jauh dan kepergian ibu dan ayah angkatnya itu terlalu lama. Akhirnya Sien Niyo meninggalkan rumah teringat janjinya pada Hokkausu. Dia takut terlalu malam. Begitu matahari terbenam segera dia berangkat. Mengira kerjaan di Ifempat Hokkausu nanti tak akan lama dan sebentar selesai. Berarti dia dapat segera pulang dan menemui ayah ibunya lagi. Tapi ketika dia berada di sana dan suasana yang gelap membuat dia takut akhirnya Sien Niyo menggigil saja di tepi sawah, menunggu, sesuai janji Hokkausu tadi. Dan ketika dia merasa tak sabar dan ingin menangis Hokkausu tak muncul juga mendadak sepasang leng menyergap bahunya. Heh, sudah lama kau di sini? Sien Niyo terbakik. Dia hampir menjerit, meronta melepaskan diri. Tapi ketika dilihatnya itulah Hokkausu dan tukang pukul ini menyeringai akhirnya Sien Niyo menegur dengan muka pucat. Kausu, kau mengagetkan orang sungguh aku terkejut. Hehehe, terkejut tapi tidak takut, bukan? Sudahlah, aku di sini, Niyo Niyo, mari kegubuk sesuai janji kita. Hokkausu tertawa, menyambar dan sudah menyeret gadis ini ke tengah, Sien Niyo mendengar napasnya yang mendengus aneh. Dan ketika mereka tiba di sana dan Sien Niyo terbelalak segera gadis ini melihat sebuah dipan dengan sebuah meja kursi kecil, dipan yang agaknya baru dibawa ke situ karena biasanya dipan ini tidak ada. Kausu, kau membawa dipan ini? Ya, untuk kita, Niyo, Niyo. Kausu kah, bukan? Hokkausu kembali tertawa, membesarkan pelita hingga tempat itu lebih terang. Sien Niyo melihat pula beberapa gelas dan mangkok. Dan ketika dia tertegun dan memandang kiri kanan tiba-tiba Hokkausu melepas bajunya. Niyo Niyo, aku ingin pijat. Kau lakukanlah tugasmu pertama itu sekarang. Pijat? Ya, aku lelah, Niyo Niyo. Capai habis bekerja berat. Aku ingin kau mijatku setiap hari di sini. Ayolah. Sien Niyo membelalakan mata. Tukang pukul itu telah melepas bajunya, kini celananya pula. Tinggal celana dalam yang kedodoran, gadis ini tiba-tiba. Menjadi ngeri, melihat tubuh telanjang seorang pria yang begitu kokoh. Tapi belum dia menolak atau apa mendadak Hokkausu tertawa menarik tubuhnya. Ayo kerjakan. Pijat seluruh tubuhku. Sien Niyo menggigil. Sebenarnya, seumur hidup belum pernah dia memijat pria, paling-paling ayah angkatnya itu atau ibu angkatnya, kalau mereka kecapaian. Tapi sekarang diperintah begini dan diangeri melihat lokkausu tinggal mengenakan celana dalam saja dan mati laki-laki itu merah mendadak. Entah karena apa Sien Niyo menjadi takut dan menggeleng. Tidak, aku, aku tak bisa, kawusu. Aku tak biasa memijat. Heh, kau menolak kawusu itu terbelalak, matanya yang merah tiba-tiba melotot. Dan ketika Sien Niyo terisak dan mundur menganggukan kepalanya mendadak tukang pukul ini melompat bangun membentak Sien Niyo. Bocah, kau telah mendapat 200 tel dari aku. Dan kau juga sudah berjanji. Kenapa menolak? Kau mau menipu aku? Tidak, tidak, aku-aku memang tak bisa. Memijat, kau su lebih baik pekerjaan lain saja yang biasa kulakukan. Itu nanti. Kalau tak bisa memijat kau harus belajar. Ayo dan Hokkausu yang kasar menyambar. Gadis ini tiba-tiba menarik Sien Niyo hingga roboh kedipan itu. Lalu mengancam dengan muka merah tukang pukul ini menghardik. Niyo-Niyo, uang 200 tel tidak sedikit. Kau jangan main-main kepada aku. Kalau tidak mau menerpati janjimu sendiri kubunuh kau di sini. Masih kau menolak? Sien Niyo menangis. Sekarang dia gemetar, betapapun firasat kewanitaannya memberitahu sesuatu yang mengerikan. Dan karena dia juga sudah berjanji dan pekerjaan memijat itu pun kiranya tak terlalu sukar. Akhirnya gadis ini mengangkuk dan menahan cucuran air matanya. Dan Hokkausu pun berkata. Kalau kau tidak mau kembalikan saja uangku itu, berikut bunga. Gadis ini pun tercekik. Terang ia tak dapat mengembalikan uang itu. Sebagian sudah diberikan pada ibu angkatnya dan sebagian lagi dia simpan. Rakus harta mulai merasuki dirinya. Dan ketika Hokkausu membalikan tubuh dan tengkurap di atas depan itu akhirnya dengan takut, takut dan jari menggigil gadis ini mulai memijat. Hokkausu, jangan minta kembali hutang itu. Aku sedia memenuhi permintaanmu. Nah, itu baik. Kau jangan membuat aku marah. Ayo pijat seluruh tubuhku dari atas sampai bawah. Sien Niyo sudah mulai bekerja. Ia memijat tubuh Hokkausu itu, perlahan-lahan dari atas ke bawah. Tapi karena dia takut-takut dan pijatannya pun tak bertenaga maka tukang pukul ini membentak menyuruh dia sedikit keras. Tambah tenagamu itu, jangan terlalu lemah Sien Niyo pun menggigil. Dia mengangguk, menambah tenaganya menekan rang digigit, betapapun tubuh Lokkausu terlalu keras sekali baginya. Tapi ketika pijatan di belakang selesai dan Hokkausu membalikan punggungnya maka laki, laki ini menyuruh agar bagian depan juga dipijat. Sekarang dada dan pahat tekan yang kuat tapi lunak. Sien Niyo terbeliaklah melihat dada Hokkausu. Yang bidang tapi berbulu, ngeri hatinya. Tapi karena orang sudah memerintah dan dia harus memijat maka gadis ini pun tak dapat bicara. Dia memijati dan memejamkan mata, memijati dada Hokkausu itu, berkali-kali seluruh dada sudah dia pijati. Tapi dasar keparat Hokkausu menyuruh dia menurunkan pijat bawah dan kebawah lagi mendadak tukang pukul itu tertawa bergelak menyambar tangan Sien Niyo, menangkap dan membantingnya ke bawah menumpang di tubuh tukang pukul itu. Haha, sekarang pijatmu selesai, Niyo Niyo. Tugas baru adalah melayaniku, bret Sien Niyo dibuka bajunya, otomatis terkuak dan Sien Niyo menjerit. Bagian atasnya telanjang. Tapi belum dia merontak atau apa mendadak mulut Hokkausu telah mencium mulutnya penuh nafsu, mendengar laki-laki itu mendengus-dengus. Niyo Niyo, layani aku. Buka pakaianmu. Sien Niyo terkejut bukan main. Dia sudah dipeluk dan dibanting laki-laki ini, tubuhnya menempel dan melekat di tubuh Hokkausu. Tentu saja merontak dan menjerit-jerit kaki dan tangan kesana-kesini, sebisa-bisanya menendang takkaruan, seperti kuda liar yang tertangkap jerat. Tapi ketika mulutnya tertutup mulut Hokkausu dan laki-laki itu mendengus-menciumi seluruh mukanya, akhirnya Sien Niyo menangis dan hampir pingsan. Oh, tidak, jangan, tidak. Namun Hokkausu telah mencopoti semua pakaiannya tukang pukul ini mendengus-dengus mengancamnya dan menyebut-nyebut lagi uang 200 tahun itu, bahkan akan membunuh gadis itu kalau Sien Niyo berteriak. Tentu saja membuat Sien Niyo bungkam dan tidak berkutik lagi. Dan ketika laki-laki itu menggumulinya dan Sien Niyo merintih, maka untuk pertama kalinya dalam kehidupan remajanya gadis ini menyerahkan miliknya yang paling pribadi. Sekarang dia tahu apa artinya melayani itu, bukan seperti yang disangka melainkan seperti yang begini. Melayani Hokkausu luar dalam menjadi pemuas nafsu laki-laki itu, sementara tubuhnya digerayangi sana-sini, menjadi permainan Hokkausu dengan tangan-tangannya yang kasar dan kurang ajar. Dan ketika semuanya itu selesai dan laki-laki itu tersenyum puas, ia disuruh pergi begitu saja. Pulanglah, tugasmu selesai, anak manis. Besok kau dating kemari lagi atau kau kembalikan uangku itu. Aku takut, Sien Niyo menangis. Aku tak berani jalan sendirian, Kausu. Tolong! Kau antar aku sampai ke rumah. Apa kau men perintah? Kupukul kau nanti, ayo pulang sendirian. Hokkausu membentak. Aku ingin istirahat. Tapi aku takut, Kausu, lagi pula bagaimana jawabku nanti pada ayah ibuku? Persetan mereka itu kau cari akal sendiri. Tukang pukul ini mendorong Sien Niyo menyuruh gadis itu keluar dan marah-marah. Dan karena Sien Niyo tak berdaya dan lebih takut pada laki-laki ini, akhirnya dengan air matu bercucuran dan mati merah dia pulang sendirian, menerobos kegelapan malam dan terhuyung. Huyung menuju ke rumahnya sendiri. Sekarang rasa takutnya berganti. Ada penyesalan kenapa dia menuruti kemauan centeng itu, juga kenapa menipu ibu angkatnya sendiri. Tapi karena semuanya terlanjur dan nasi telah menjadi bubur maka Sien Niyo pun tak dapat berbuat apa-apa dan pulang ke rumah. Dan di sini kena damprat lagi. Ayah ibunya marah-marah, terutama ibunya. Memaki-maki dirinya yang dikata gadis tak tahu diri, keluyuran dan malam-malam pulang begitu saja Sien Niyo beralasan dipanggil Lok Kau Su, tentu saja tak menceritakan apa yang dia alami di tengah gubuk itu. Hilang kehormatan gara-gara 200 ta'al. Dan ketika malam itu ia tak dapat tidur karena tubuhnya sakit-sakit dan selangkangannya terasa perih, maka keesokan harinya seperti yang sudah dipasakan ia melayani lagi Lok Kau Su itu. Ibunya keheran-heranan dan tidak mengerti kenapa empat hari ini anak perempuannya berturut-turut pulang malam, selalu dipanggil Lok Kau Su, baik tuh katanya. Tentu saja mengerutkan kening tapi tak sempat menyelidiki, suaminya tetap parah. Dia pun semakin batuk-batuk dan terpaksa membiarkan anak perempuannya pergi pulang dengan care yang aneh. Tapi ketika tengah malam akhirnya istri Jun Lopek ini membelalakan mata. Sien Niyo, kau pergi kemana saja, benarkah? Dipanggil Lok Kau Su? Sien Niyo menggigil. Benar, kau boleh bertanya kalau tidak percaya, ibu. Aku memang benar dipanggil tukang pukul pin loya itu. Ada urusan apa? Urusan, urusan hutang Sien Niyo menjawab tak ragu. Betapapun ketenangan dan kepintarannya berbohong mulai tumbuh, membuat sang ibu mengerutkan kening, tentu saja terkejut dan berubah mukanya mendengar jawaban itu. Persoalan hutang yang tidak enak. Tapi merasa sudah memberikan gelang dan itu dianggap sebagai jaminan yang cukup wanita itu pun memandang anaknya. Hutang apa lagi? Bukankah gelang itu telah kau berikan pada pin loya? Benar, tapi bunga dari pokok pinjaman itu dianggap tak cukup, ibu. Sekarang setiap malam aku harus dipanggil Lok Kau Su untuk membersihkan ruangan pin loya. Kau bekerja di sana? Sebagai pembayaran bunga, agar bunganya tidak bertambah lagi dan pokok pinjaman susut. Oha sang ibu terbelalak, mengeluh dan tiba tita menubruk anak perempuannya itu, menagis, mengira Sien Niyo berusaha meringankan beban hutang dengan bekerja malam-malam pada keluarga pin loya. Tentu saja mengguguk dan menganggap anak. Perempuannya ini berbakti. Susah payah meringankan hutang. Tak tahu anaknya dikerjai Hau Kau Su karena telah menerima 200 tel, menyembunyikan gelangnya. Satu penipuan. Dan ketika malam itu istri Jun Lopek ini merangkul anaknya dan minta maaf karena memarahi Sien Niyo. Maka sejak hari itu juga Sien Niyo mendapat kebebasan untuk keluar malam. Dan Sien Niyo tersenyum lega, berhasil mengelabungi ibu angkatnya sementara Seng ibu malah semakin sayang padanya, menganggap Sien Niyo benar-benar berbakti dan berbudi. Jun Lopek sendiri terengah-engah memuji anaknya. Tapi karena kakek ini sakit parah dan apa yang diramal Chang Sinsu memang benar maka pada hari ketujuh kakek si Jun itu tak kuat bertahan lagi. Kakek ini menghemuskan napasnya yang terakhir, tepat tengah malam, di saat Sien Niyo baru pulang. Dan Seng istri yang menangis menggerung-gerung oleh kematian suaminya itu akhirnya roboh pingsan dan membuat Sien Niyo sibuk. Gadis ini ikut menangis, betapapun bingung dirinya oleh kematian Jun Lopek. Tapi ketika keesokan harinya kakek itu dimakamkan dan beberapa teman datang membantu maka Sien Niyo maupun ibunya mendapat hiburan kata-kata. Apa yang terjadi memang harus terjadi, tak dapat ditarik lagi dan istri Jun, Lopek yang menangis dengan air matu bercucuran dan tidak. Dapat berkata kakak akhirnya menubruk anak perempuan angkat satu-satunya ini. Sien Niyo, ayahmu tak ada lagi. Kau harus menjaga dan membantu aku. Tentu, bukankah selama ini aku selalu membantumu, ibu? Aku akan menjagamu, aku akan merawatmu dan melindungimu sebisaku. Itu angkatnya agak terhibur. Betapapun dia tidak sendiri, masih ada anak angkatnya ini, Sien Niyo yang berbudi. Sien Niyo yang setiap malam membantu Pinloya untuk penebus hutang. Tapi ketika hari demi hari lewat dan tiga minggu kepergian Sien Niyo itu berlanjut juga tiba-tiba, masih dalam keadaan tidak sehat wanita tua ini mendengar cemohan seseorang mengenai anaknya. Cuh, Sien Niyo? Dia pelacur remaja, anak angkat Jun Lopek itu menjadi gundik Hokkausu setiap malam. Istri Jun, Lopek ini terkejut. Omongan itu dia dengar di tengah pekerjaan, di saat dia menguat-nguatkan niri untuk bekerja di ladang Pinloya. Beberapa tawa mengejek serasa ditujukan padanya, tentu saja membuat wanita tua ini menggigil dan marah. Dan ketika omongan yang lain saling sahut-menyahut dan dia menegur rang orang itu tiba, tiba Cien San, sahabat suaminya yang baik mendekati dirinya. Siung Hun, kau hati-hatilah menjaga anak perempuanmu itu. Dia keluyuran malam-malam bersama Ho Chin Teng. Apa yang kau dengar di sini sebaiknya kau selidiki tanpa marah kepada kami. Tapi Sien Niyo anak baik, baik, Cien San, nenek ini menggigil, marah. Dia pergi setiap malam untuk bekerja di rumah Pinloya. Kalian memfitnah. Itulah kepandayan anak perempuanmu. Dia mengibul, sebaiknya kau tanya pada Pinloya sendiri kalau ingin membuktikan. Tidak, kalian jahat. Kalian menyakiti hatiku dan nenek ini yang menangis mengusap pipinya akhirnya marah-marah pada semua orang, termasuk Cien San karena selama ini Sien Niyo bersikap baik. Bahkan demikian baik dan berbudinya anaknya itu hingga tiap malam rela bekerja ekstra, melembur di rumah Pinloya seperti yang dikata anak angkatnya itu. Tapi ketika nenek ini pulang dan berjumpa dengan dua tukang pukul Pinloya bernama Bab Chuan dan Goh Beng tiba-tiba dua tukang pukul itu mencegat dengan muka tertawa-tawa. Wak Jun, mana Sien Niyo kalian mau apa? Kami mencarinya, kami iri pada keberuntungan hokawusu. Apa maksud kalian? Ha, ha, tak perlu pilon, nenek tua. Anakmu itu katanya pandai memijip dan menghibur lelaki. Kami ingin menemuinya, kami ingin mentraktirnya malam nanti. Jahanam nenek ini terhuyung. Kalian jangan menghina orang miskin, Goh Beng. Jelek-jelek kami bukan manusia rendahan. Aku baru kematian suamiku, sebaiknya kalian tak perlu kurang ajar dan menyakiti wanita tua. Eh, kau marah. Ha, ha, kalau begitu pesankan saja pada anakmu agar malam nanti menemui kami di gubuk tengah sawah, tua bangka. Suruh dia menghibur dan 300 sel kami sanggup bayar. Nenek ini hampir menerjang. Dia sudah maju, tangan siap diangkat dan menyerang dua tukang pukul itu, lupa keadaan sendiri. Tapi ketika Bancuan terbahak dan menangkap lengannya ini, tiba-tiba tukang pukul ini mementir dan telah mendorong nenek itu roboh. Tua bangka, jangan main-main. Ku bunuh kau nanti, Brooke. Nenek itu menggelepar. Istri mendiang Jun Lopek ini menangis, melihat dua orang itu tertawa-tawa meninggalkan dirinya dan beberapa kata kotor ditujukan pada anak perempuannya, tentu saja marah tapi tak dapat berbuat apa-apa. Dan ketika sore itu Sien Nyo pulang dan dia menghadang segera wanita itu membentak. Sien Nyo, apa sebenarnya yang kau lakukan setiap malam? Benarkah kau menjadi gundik ho kau su? Ah, Sien Nyo terkejut. Apa omonganmu ini, ibu? Kenapa bicara demikian keras dan tidak enak didengar telinga? Aku tak kuat lagi. Sien Nyo. Di tengah sawah orang, orang menyebutmu sebagai pelacur. Kau katanya melayani ho kau su setiap malam bukannya ke rumah pioloya. Sien Nyo bagai disambar geledek. Kata-kata ibunya bagaikan sengatan ular berbisa, begitu kaget dia hingga berjengit Sien Nyo mendadak pucat. Tapi karena Sien Nyo sekarang sudah mulai pandai berbohong dan pintar bersandiwara mendadak gadis ini menangis dan menubruk ibunya, ibu angkat itu. Ibu, kau menuduhku sedemikian keji. Kau mempercayai omongan orang-orang jahat itu. Aku tak melakukan seperti apa yang kau katakan itu, ibu. Aku berani sumpah. Seng ibu tertegun. Sikap yang ditujukan puterinya ini demikian meyakinkan, tapi melihat baju baru yang dikenakan anaknya tiba-tiba wanita ini terbelalak. Sebenarnya dalam minggu-minggu terakhir ini dia mulai terheran-heran melihat baju anaknya. Banyak yang baru. Selalu gres dan bersih kalau ditanya. Menjawab dari Pinloya, pemberian tuan tanah itu, padahal sepengetahuannya Pinloya adalah tuan tanah yang pelit, bahkan serakah. Maka kini melihat anaknya kembali mengenakan pakaian baru dan lagi-lagi dia tertegun tiba-tiba wanita ini mendorong gadis itu. Sien Nyo kau dapat dari mana baju baru itu dari Pinloya. Selalu begitu apa maksud ibu? Pinloya orangnya pelit, Sien Nyo. Masa begitu raya memberimu baju baru? Ini yang empat, aku sungguh curiga. Ah, ibu terlalu berpasangka. Pinloya nolarannya baik, ibu. Cuon tanah itu kasihan karena aku bekerja lembur. Ini semua karena belas kasihnya kepada aku. Kau tak bohong. Sien Nyo tertegun. Ibu tak percaya gadis itu mulai berderbar, melihat sinar kecurigaan dan sorot yang tajam dari metu ibunya itu, seolah menjenguk isi hatinya mencoba menguak keluar apa yang dia sembunyikan. Tentu saja mulai bersiap-siap dan ada rencana nekat. Baju, baju itu sebetulnya dia beli dari uang seratus tel dulu, yang dia sisakan, uang yang ia simpan. Tapi ketika ibunya terisak dan melihat Sien Nyo balas memandangnya dengan tenang, begitu meyakinkan. Akhirnya wanita ini memeluk anaknya mengusap air mata, menekan perasaan sendiri. Baiklah, aku percaya padamu, Sien Nyo. Tapi tolong jaga nama ibumu dengan tidak keluar malam lagi. Mulai hari ini kau tak boleh keluyuran. Sien Nyo terkejut. Ibu tak memperbolahkan aku bekerja lembur. Ya, agar omongan di luar itu tak menyakiti hatiku, Sien Nyo dan lagi aku dihinagoh beng dan bancuan tetitik. Apa yang dilakukan? Aku dipukul, mereka mengatakan kau pandai menghibur lelaki dan minta agar kau melayani mereka pula di tengah sawah. Sien Nyo kembali kaget. Untuk kedua kalinya dia seakan disambar petir, tahulah dia rahasia hubungannya bocor. Untuk perbuatan tukang pukul si hok itu, siapa lagi? Dan hampir menangis serta marah pada hok kausu ini. Akhirnya Sien Nyo mengangguk dan menuruti omongan ibunya, tidak keluar malam lagi. Tidak melayani hok kausu. Tapi ketika dua hari dia tidak nongol dan hok kausu mencarinya tiba-tiba Sien Nyo kembali tersudut, berhadapan dengan tukang pukul itu. Kau tidak menepati janjimu. Kau mau. Menyipu. Sien Nyi menangis, menggigit bibir. Kau yang menjadi gara-gara, kau su. Ibu marah-marah dan melarangku keluar. Tapi hutang janjimu belum lunas, ini belum dua bulan. Ya, tapi kau membocorkan hubunganku, kau su. Ibu mendengar dan orang-orang mengejai aku dan Sien Nyo yang sengit memandang tulang pukul itu tiba-tiba menjadi marah kau su kau memalukan aku. Ban Centeng dan Goh Centeng melapor pada ibu apa yang selama ini kulakuan. Kau laki-laki tengik. Heh, kau memakai aku? Kalau begitu kembalikan uangku loh kau su terbelalak, heran dan marah melihat keberanian Sien Nyo. Gadis itu seolah nekat. Dan ketika Haka kau su membentak dan Sien Nyi mengejeleng tiba-tiba gadis ini berseru ketika dia menangkap. Hau kau su, aku tak akan melayani mu lagi kau laki-laki keparat. Kau membocorkan rahasia ini hingga semua orang tahu. Tapi aku akan memaksamu. Kau akan ku kerasi dan tidak dapat mengelak. Boleh, tapi kau tak akan dapat menikmati tubuhku, kau su. Kau akan mendapatkan mayat yang dingin sebelum kau menyentuhnya. Kau mau bunuh diri? Kalau kau memaksa. Ah dan ho kau su yang mundur membelalakan matu, tiba-tiba tertegun dan terkejut memandang gadis remaja ini. Melihat Sien Nyo tiba-tiba menjadi berani dan galak, begitu mencengangkan laki-laki ini. Dan ketika Sien Nyo mepaskan diri dan menangis memandangnya gadis itu balik mengancam. Kau su, kau tak akan ku layani lagi kalau bersikap kasar. Aku boleh kau bunuh atau kau apakan saja kalau kau menyakiti aku. Kau telah merendam mukaku ke dalam lumpur, aku tak mau melayanimu seumur hidup. Ah, ah kau su ini tiba-tiba gugup, matanya lembut meredup. Jangan begitu, Nyo Nyo. Bukankah hubungan kita tetap berjalan baik? Kalau aku salah baiklah maafkan aku. Soal hutang boleh dianggap lunas. Tapi malam ini, tukang pukul itu tiba-tiba menyeringai, mengeluarkan sepundi-pundi uang dan mengemerin cingkan isinya, betapapun mulai mengenal watak gadis ini yang gila uang. Dan ketika Sien Nyo tertegun dan bersinar memandang pundi-pundi itu laki-laki ini sudah tertawa. Nyo Nyo, manisku. Dalam pundi-pundi ini tersimpan 200 cil prak. Kau mau bukan? Tolong hibur aku, duiku. Setiap saat kau boleh minta sekian lagi asal kau melayani. Tukang pukul itu merayu, maju mendekat dan menggenggamkan pundi-pundi uangnya itu pada Sien Nyo. Jebakannya berhasil, Sien Nyo mulai terbelalak. Kemarahannya hilang terganti kekuasaan nafsu tamak melihat uang itu. Sekali melayani Hokkausu 200 cil pun akan terjatuh ke tangannya. Betapa gampangnya. Dan ketika Hokkausu menyeringai dan mencium pipinya tiba-tiba Sien Nyo tersenyum mengelak mundur, mulai melihat laki-laki gampang memberikan apa saja kalau dapat menikmati tubuhnya. Satu kelemahan pria. Kau su, tunggu dulu. Benarkah kau akan memberikan uangmu itu? Tentu, asal kau menghiburku, Nyo Nyo. Kau mau, bukan? Dan kau akan memberikan sejumlah itu pula setiap kali aku melayani. Sien Nyo tak menjawab, balik bertanya dan mulai menghitung-hitung berapa yang akan dia terima kalau sebulan dia melayani tukang pukul ini. 200 cil kali 30 hari. Berarti 6000 cil. Dan ketika Hokkausu tertawa aneh dan mengangguk buru-buru tukang pukul ini pun menjawab penuh nafsu, Sien Nyo mulai di atas angin. Tentu saja, asal kau melayaniku baik-baik, Nyo Nyo. Asal tubuh yang hangat dan cinta yang panas yang kau berikan padaku. Baiklah, malam nanti kita bertemu. Berikan uang itu Sien Nyo tertawa, menyodorkan lengan meminta uang itu. Hilang sudah larangan ibunya agar tidak keluar malam, terhapus oleh bayangan uang yang demikian mudah dia peroleh. Berarti hidup tak perlu menderita dan ia dapat bersenang-senang. Dan ketika Hokkausu menyeringai dan menyerahkan uang itu dan Sien Nyo memutar tubuhnya tiba-tiba tukang pukul ini berseru. Eh, nanti dulu. Berikan panjarnya, Nyo Nyo. Cium aku dua kali. Sien Nyo tersenyum. Ia berhenti, Kausu itu melompat, dicium pipinya dua kali dan Hokkausu terbahak, meremas buah dada gadis itu. Dan ketika Sien Nyo juga tertawa dan memangkuk pundi-pundi uang itu tiba-tiba gadis ini berlari kecil meninggalkan Hokkausu. Sudahlah, nanti malamku layani kau. Hokkausu. Sabar dan tekan nafsu mu sekarang. Tukang pukul itu tertawa bergelak. Sekarang dia dapat menundukan si juwita, Sien Nyo tunduk oleh uang. Dan ketika malam itu diam nanti tak sabar dan Sien Nyo benar menepati janji maka tukang pukul ini melonjak bagai orang mendapat loteri. Mereka berdua bersenang-senang, Sien Nyo mendapat imbalan sementara Hokkausu mendapat kepuasan. Masing. Masing memberi dan menerima. Dan ketika hari demi hari dilanjutkan lagi dan Sien Nyo selalu menerima pundi. Pundi baru maka gadis remaja yang menjaal kehormatannya ini semakin meliar, tak peduli lagi pada ibunya maupun sekeliling. Tak heran dan tak memikir pula dari mana Kausu itu mendapatkan uangnya. Hasil curian dari lemari Pinloia. Dan ketika hubungan itu terus berlanjut sementara Hokkausu semakin tergila-gila pada gadis ini karena Sien Nyo mulai pandai menservis maka dua minggu kemudian gadis ini kepergok.